Hai guys, welcome back to my youtube channel Sandevi Oke, disini aku akan memberikan inspirasi atau ide konten yang masih banjir viewers yang bisa FVP di tahun 2024 ini ya guys Yang pertama itu ada tutorial, tips and trick Bisa tutorial masak, bisa tutorial makeup atau skincare Tutorial menjinakkan ular piton misalnya, itu juga bisa Tutorial melupakan kenangan bersama mantan Nah, tuh kan, bisa itu dijadikan konten Masih laku loh di tahun 2024 ini Yang kedua, ada konten edukasi Contohnya adalah seorang bidan atau dokter kandungan, dokter SPOG Yang memberikan edukasi tentang kehamilan, kelahiran, kandungan, asi, dan sebagainya Contoh kedua, journaling atau atur keuangan dalam rumah tangga Kayak begitu, konten edukasinya tentang keuangan Memanage ya, keuangan di dalam rumah tangga Yang ketiga, contohnya edukasi tentang bisnis online Ya, kayak gimana sih, suka-dukanya, edukasinya tuh seperti apa, cara-caranya Ya kan, tutorial tadi Nah, itu masuk banget tuh, pasti masih laku banget di tahun 2024 ini Yang ketiga adalah konten acting Konten dialog atau entertainment nih, jurusnya lebih kehiburan ya Aku kasih contoh dari kedua akun ini Yaitu kontennya Bu Hajat dan kontennya Kelin Nah, ini yang lagi rame-rame yang sekarang Yang keempat adalah konten dagelan Konten koca-koca gitu ya Konten lucu-lucu tentang bayi-bayi yang imut Atau tentang hewan-hewan yang mengemaskan gitu Misalnya keunikan warga plus 6-2 Terus kejadian lucu di Indonesia Atau Ramadan Core 2024 Kalau ada selingan konten tentang hiburan, entertainment Itu amat sangat bikin orang itu tertarik banget Untuk terus mantengin akun kita, konten kita, video kita Semakin banyak followersnya Yang kelima ada konten wisata atau info kota gitu ya Misalnya kalian tinggal di Malang, info kota Malang Apa aja, misalnya ada diskon Diskon gede-gedean di suatu toko Atau info kota Malang Hey guys, ini lagi ada bazar Nah, seperti itu Kalian bikin konten seperti itu Kalian istilahnya kayak jadi jurnalisnya Reporter pribadi di akun Instagram kalian Tentang info kota yang sedang kalian tinggali Seperti itu Yang keenam adalah konten testimoni Atau unboxing produk Kalian beli produk di suatu marketplace Kalian unboxing dan kalian review Share pengalaman Kayak gitu, itu bisa tuh Kayak gitu Yang ketujuh adalah konten A day in my life Misalnya kalian itu adalah seorang princess Yang tinggal di suatu istana yang mewah Megah gitu ya Terus kalian itu bikin vlog A day in my life As princess gitu Wah, itu apa lagi Pasti orang-orang itu bakalan Kayak yang tertarik Dan pengen tau banget gitu loh Kayak gimana sih kehidupanmu Sebagai seorang princess gitu guys A day in my life Sebagai pebisnis penjual Apa, martabak misalnya A day in my life Sebagai seorang biasa aja Yang udah nikah Tapi belum punya anak Di umur 35 tahun Misalnya Itu juga bisa A day in my life Sebagai mahasiswa di luar negeri Cakep tuh Yang ke delapan adalah konten OOTD Nah ini udah tau ya Pokoknya lebih ke fashion Gimana caranya Mix and match baju Cara pake kerudung yang bener Tutorial pake kerudung Dan sebagainya Yang ke sembilan Konten mereview drama Korea Atau film yang udah kalian tonton Di bioskop Kalian review panjang lebar Kalian nonton film itu Satu jam lebih Tapi kalian review dalam satu menit Itu bisa tuh Jadi pertimbangan banyak orang Supaya mereka itu pengen nonton Atau enggak gitu Sebagai influence Apakah ini videonya Apakah ini filmnya Drama Korea yang menarik Mendapatkan rating yang baik Dan bener-bener pantas Untuk kita tonton Untuk kita menghabiskan waktu Dan menghabiskan kuota lah Seperti itulah Yang ke sepuluh Konten tentang mengupah sejarah Misteri Tragedi Horror Nah misalnya kayak Nesi Judge Atau Nadia Omara Nah kayak begitu Itu masih Laku banget itu Di masyarakat kita Masyarakat Indonesia Masih suka yang Model konten yang seperti itu Jadi bisa banget Untuk kalian ATM Amati Tiru Modifikasi Seperti itu ya Sekian dulu Ide konten yang masih Laku banget Di tahun 2024 ini Thank you for watching And I'll see you in my next videos Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.